Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taukah Anda, musik memiliki peranan penting dalam hidup kita. Musik membuat tubuh menjadi lebih rileks, meningkatkan konsentrasi, dan juga menambah semangat. Apakah Anda merasa lebih bahagia ketika mendengarkan musik? Kenapa ya? Itu karena musik mempengaruhi cara kerja otak kita dengan merespon stimulus baik dari dalam ataupun luar tubuh. Kok bisa? Ketika alam bawah sadar manusia terlarut dalam lantunan musik, otak mengeluarkan dopamine. Itu yang membuat perasaan menjadi lebih tenang dan juga santai. Perasaan yang sama muncul ketika manusia sedang jatuh cinta. Pada dasarnya mendengarkan musik itu mengagumkan, otak pun jadi senang. Saat mendengarkan musik, otak menstimulus tubuh yang lelah agar jadi lebih santai. Mendengarkan musik juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh dengan mendistraksi jantung dan juga otot-otot yang tegang. Musik Harmonisasi nada dan irama dalam lantunan musik terbukti menanakan jiwa. Musik memiliki kekuatan untuk melunakan hati yang kaku, mencairkan suasana yang beku dan membuat ceria hati yang sendung. Musik mempunyai kekuatan yang dahsyat, kekuatan untuk mempersatukan dan lain sebagainya. Tetapi yang saya alami paling berkesan adalah pada saat saya mengumpulkan, mengundang masyarakat untuk bernyanyi bersama di balai kota hanya melalui whatsapp, undangan whatsapp yang satu itu yang menyebar sedemikian kencang sampai dua hari kemudian mereka hadir, ada 10 ribu orang di balai kota hanya ingin menyanyi bersama, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Rayuan Pulau Kelapa, dan Mars Pancasila. Melalui lagu kita ingin bersama-sama mensyukuri mengenai keberadaan kita sebagai bangsa Indonesia kemudian rasa atau hasrat untuk bersatu gitu dan itu kita tumpahkan bersama melalui musik, melalui lagu. Jadi bagaimana makna musik untuk Anda? Industri musik merupakan lahan potensial yang dapat dikembangkan dari aspek ekonomi Betul, jumlah penduduk yang besar dan kekayaan musik Nusantara menjadi modal utama namun seperti apa wajah musik dalam negeri di mata seorang Adi MS kita akan mencoba menghubungi, selamat siang Mas Adi Siang Mas Halo, selamat siang Widya Marvin Selamat siang Mas Adi, yang harus dimaknai dari hari musik ini apa sih? Kayaknya kalau tiap tahun kan sudah usang ya dari mulai pengejakan lalu sekarang go digital, beberapa genre musik yang masuk musik anak-anak mungkin yang masih memprihatinkan di Indonesia ini tahun ini apa nih dimaknainya? Saya kebetulan gak berkesempatan untuk ikut langsung karena ada masalah jadwal tapi yang jelas setiap ada peringatan seperti ini sebenarnya waktu kita untuk evaluasi sudah sejauh mana kita melangkah apa permasalahan yang masih kita hadapi di dalam masalah dalam ekosistem permusikan kita gitu ternyata masih banyak gitu dan ada bagusnya untuk evaluasi kemudian kita berembuk bagaimana menanggulanginya dan sebagainya tapi Pak Menurut Mas Andi ini musik Indonesia itu sudah menjadi tuan rumah di negara kita belum sih sebenarnya? Tentunya kalau menurut aku dengan adanya apa namanya berkembangnya teknologi informasi ada online digital segala macam gitu ya dimana kita bisa saling terhubung yang dulunya di daerah itu susah untuk bisa diterima di major label di Jakarta sekarang mereka semua bisa eksis di komunitas masing-masing orang tidak harus ada di major label untuk bisa eksis bahkan di luar kota gitu bisa eksis di situ dan langsung bisa punya komunitas di luar negeri itu banyak sekali jadi dibilang apakah sudah menjadi tuan rumah di negeri sendiri ukurannya apa gitu kalau menurut saya ada positif ada baiknya dengan ada kurangnya tergantung dimana kita melihat gitu kalau boleh ada sesuatu yang harus diperhatikan adalah sekali lagi harus kita lebih perjuangkan lagi di bagaimana kita bisa si musisi bisa menikmati karyanya seperti gak usah jauh-jauh di Malaysia aja mereka menikmati dari royalty jauh lebih efektif lebih banyak daripada di Indonesia ini ngomong-ngomong soal royalty kan berkaitan juga dengan regulasi sudah akhirnya dibentuk badan ekonomi kreatif begitu sebagai payung untuk menaungi para pelaku industri musik sudah dirasa optimal kah Mas Adi? saya optimis badan ekonomi kreatif terlihat memberikan banyak perubahan kita tidak bisa langsung berharap sebuah lembaga yang baru dibentuk itu baru 3 tahun kalau masalah ya itu langsung bisa bikin perubahan yang terlalu drastis saya gak mau harap tulap seperti itu yang saya lihat pergerakannya dan kesungguhan dari insan-insan yang ada di dalamnya dan saya optimis oke Mas Adi waktu sebelumnya itu kami juga sempat diskusi juga dengan beberapa pihak yang sedang menyelenggarakan hari musik nasional di Ambon saat ini ya salah satu yang menjadi fokus itu adalah mengenai musik anak-anak yang ternyata masih belum sesuai dengan usianya untuk kemudian dikaryakan di layar lebar begitu ya kalau menurut Anda setuju atau sudah sesuai begitu musik anak-anak dengan segala macam liriknya ataupun aspek lainnya begitu ya gini ya setiap bicara mengenai musik anak saya selalu dilematis gitu mau menyikapinya kalau kita lihat zaman saya kecil dulu zaman media elektronik cuma televisi sama radio gitu kita bisa kontrol bisa dengan mudah disitu ada acara pak kasur, bu kasur apa segala macam yang ayo menyanyi dan sebagainya nah itu di sekolah pun bisa dibikin sinkron gitu tapi sekarang anak kecil aja ya sambil disuapin itu balita itu udah megang gadget megang apa namanya YouTube nah mereka bisa akses kemana-mana berapa banyak orang tua yang peduli untuk mengontrol apa yang dia bisa akses, apa yang tidak boleh gitu ya nah kita bicara specifically masalah musik musik mana yang bisa dia akses itu udah terbuka sekali akhirnya anak kecil itu bisa menikmati musik dari luar Indonesia dengan berbagai genre dan udah gak ada pembatasan konten apa lirik ini dewasa atau gak dewasa itu semua seperti terbuka sebebas-bebasnya gitu saya kira dalam konteks ini kita bicara musik anak-anak ini sebenarnya gerakan moral aja tetapi kalau bicara realistis gitu coba deh siapa yang mau bikin gitu ya kemudian berharap untuk komersial seperti dulu gitu hanya merauk untung besar itu memang susah kadang-kadang dia harus berkomersial jadi secara industri mungkin challenging begitu ya cukup menantang tapi secara kreativitas sebetulnya bisa dioptimalkan dengan perkembangan teknologi karena kita banyak sekali melihat banyak anak-anak kecil yang membuat katakanlah saluran Youtube sendiri begitu ya begitu ya mas Adi ya sebetulnya sekali lagi regulatornya adalah orang tuanya betul orang tua dan kalau boleh saya kasih tambahan satu lagi yang penting kalau udah begini kan si pembuat lagu anak gak mungkin untuk bisa survive hanya dengan industri harus kalau dikomersialkan dijual terus dia bisa dapet seperti zaman dulu meledak lagunya nah satu-satunya harapan adalah harus ada insentif dari pemerintah jadi kasih penghargaan apa gitu ya yang karena untuk mengharapkan rupiah gitu ya meledak gitu terus jadi banyak duit gitu ya income dari komersialisasi lagu anak sekarang aduh mimpilah gitu ya nah mesti ada dorongan insentif dari pemerintah bedankah atau ekras baik keras dan terserah lagi oke terakhir mas Adi harapan anda untuk industri musik tanah air mungkin juga ini ada calon-calon musisi yang sedang menyaksikan atau ujangan-ujangan yang ingin membuat karya sekarang atau lima puluh betul betul dari sona di MS bagaimana kita akan timeless begitu karyanya silahkan ya menurut saya ini kita di dengan era informasi era teknologi informasi yang udah berubah udah maju semakin hebatnya kita gak usah samakan definisi sukses yang seperti terjadi beberapa tahun lalu dimana ada fistic ada apa segala sekarang apapun yang kita bisa lakukan hanya dengan meng-cover di Youtube kalau memang bagus lihat aja banyak yang sukses akhirnya bisa mendapat keuntungan banyak disitu tapi ya kalau saya pribadi dorong untuk jangan terlena masalah uang gitu begitu uang dapat rejeki dapat terus conversion selesai gitu ini zaman di era informasi yang serba terbuka ini banyak sekali yang kita bisa pelajari banyak yang kita bisa explore gitu genre musik juga bisa diolah sedikitkan rupa dan audiensnya tuh mudah meraihnya gak kayak zaman saya waktu muda sekarang jauh lebih mudah sebenarnya jadi mari kita membingkai kreativitas melalui musik begitu ya sekaligus memaknai hari musik nasional terima kasih Masa DMS selamat hari musik nasional sekali lagi kami ucapkan ya selamat menikmati